Sepertinya, presenter Bawiliam harus melakukan pengorbanan besar jika nanti menikahi pedangdut Ayu Tingting. Penyebabnya, Abdul Roza alias Ayah Ojak sudah menetapkan kriteria atas calon suami Ayu. Satu syarat mutlak dari Ayah Ojak itu menjadi penghalang besar bagi Bawiliam dan Ayu. Penghalang itu adalah soal agama yang berbeda. Diketahui, Ayu kembali dekat dengan B setelah batal menikah dengan Letufardana. Banyak fans yang berharap keduanya bisa ke arah hubungan serius. Namun, sebagai Ayah, Abdul Roza memiliki kriteria tersendiri soal pasangan ideal untuk Ayu. Memang, Umi Kalsum sempat menodong Bawiliam untuk menikahi Ayu. Hal ini membuat heboh warganet. Namun, Ayah Ojak menjelaskan jika Umi Kalsum hanyalah melontarkan candaan. Nah, satu yang jadi perhatiannya adalah Ayu bisa mendapatkan pasangan yang seagama. Namun, Ayah Ojak juga masih melihat hal lainnya, seperti kesetiaan dan kecocokan. Dia tak ingin Ayu salah pilih pasangan untuk kesekian kalinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.